Senyuman terlukis di wajahku Bisa aku mengingatkanmu Tawamu menjalankan buatku Rindu tak sabar ingin bertemu Suara lampu menyampaanku Namunnya selembut hatimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Awan Jeky Oke ya seperti biasa di video kali ini Saya ingin berbagi tutorial cara edit foto Menjadi sebuah video di aplikasi Timmy Master Oke guys tanpa lama-lama Kita mulai ke proses tutorial Oke guys seperti biasa kalian tekan-tekan posto Abis itu kalian pilih aspek rasio 1 banding 1 Oke abis itu kalian pergi ke foto yang ingin kalian edit ya guys Oke disini kalian pergi pengaturan dulu ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 2.300 Oke seperti ini abis itu checklist kalian masukkan 1 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 5 detik Seperti ini ya guys Oke seperti ini abis itu checklist kalian masukkan 1 lagi buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian turunkan lagi ya guys menjadi 3.300 Oke seperti ini abis itu checklist kalian masukkan 1 lagi buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian naikkan ya guys Menjadi 3.4 Oke seperti ini abis itu checklist kalian masukkan 1 lagi buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian turunkan lagi ya guys menjadi 3.3 lagi ya guys Kalian kembalikan seperti ini ya guys Oke abis ceklis kalian masukkan satu lagi buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian turunkan lagi guys menjadi 3.2 Oke seperti ini abis ceklis kalian masukkan satu lagi buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian naikkan lagi ya guys menjadi 5.100 seperti ini ya guys 5.1 seperti ini Oke abis ceklis kalian masukkan satu lagi buah foto bagi pengaturan kepenyuntingan durasi foto polporo ini kalian turunkan menjadi 1.6 oke seperti ini ya cek list kalian masukkan satu lagi buah foto oke disini kita cek list dulu ya guys oke disini kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini oke disini kalian tekan foto nya kalian zoom ya guys kalian pilih account tengah itu kalian zoom posisi awalnya ya guys oke disini kalian zoom seperti ini ya guys kalian zoom sedikit seperti ini ya guys oke kalian zoom sampai ke foto yang terakhir kalian zoom zoom ya guys sampai ke foto yang terakhir oke apabila kalian sudah siap mengezoomnya kalian boleh kembali ke posisi awal lagi ya guys kalian boleh ke posisi awal lagi seperti ini disini kita masukkan audionya dulu ya guys nanti semua bahan-bahan kalian boleh dapatkan di kolom deskripsi ya guys yang saya sudah sediakan oke disini disini kita masukkan efek transisinya guys oke di transisi yang pertama ini kalian masukkan transisi yang pasage ya guys jadi seperti ini ya guys kalian yang belum ada boleh pergi ke dapatkan lainnya guys di toko asset kinematis oke disini kalian terapkan yang nomor 3 ya guys oke abis itu kalian cek list oke di transisi yang kedua kalian beri transisi multiv 3D ya guys kalian pilih yang nomor 3 lagi ya guys oke abis itu kalian cek list oke di transisi selanjutnya di transisi yang ketiga kalian beri multiv lagi ya guys multiv 3D lagi kalian pilih yang nomor 4 oke abis itu kalian cek list oke di transisi selanjutnya kalian beri transisi presentasi ya guys kalian beri presentasi seperti ini kalian beri yang double ya guys pembagi double seperti ini ya guys oke abis itu kalian cek list oke di transisi selanjutnya kalian beri transisi yang presentasi lagi ya guys kalian pilih yang bagi kalian pilih yang bagi seperti ini agar oke gitu Cek list Oke di transisi selanjutnya kalian beri transisi yang perbesar perkecil ya guys kalian beri transisi perbesar perkecil seperti ini ya Guys kalian pilih yang nomor satu ya guys oke habis tuh kalian cek list Oke di foto selanjutnya ini dipotor yang nomor dua dari belakang ya guys nomor Dari belakang di kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys di sini kalian beri animasi masih masuk yang nomor 23 ya guys Oke habis tuh kalian checklist oke di transisi yang terakhir ini kalian beri transisi yang perbesar perkecil seperti ini lagi ya guys kalian pilih yang nomor tiga oke habis tuh kalian checklist oke di sini kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi guys kalian pergi media habis tuh kalian pilih foto selanjutnya oke di sini kalian pergi pengaturan dulu ya guys ke penyuntingan durasi foto default pro ini kalian turunkan ya guys menjadi 0.4 Oke seperti ini habis tuh checklist kalian masukkan 31 foto kalian boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan ya guys Oke disini kalian boleh perbesar tambahnya sedikit biar enak kalian dan memasukkan klip grafisnya Oke di semua foto ini kalian beri klip grafis yang sweetlist ya guys kalian beri klip grafis sweetlist yang nomor 19 13 17 15 9 dan 11 ya guys jadi berurutan ya guys nomor 19 13 17 15 9 11 Oke kalian terapkan ya guys semua foto dan bergantian ya guys oke sampai bila kalian sudah siap memasukkan klip grafisnya kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys kalian pergi media habis tuh kalian pilih foto selanjutnya oke di sini kalian pergi pengaturan lagi ya guys ke penyuntingan oke di sini durasinya kalian nggak usah ubah ya guys tetap 0.4 oke abis itu checklist kalian masukkan dua buah foto Oke habis itu kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan durasi foto depol proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2 oke abis itu cek list kalian masukkan tiga buah foto OK abis itu kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan durasi fotepol proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.3 Oke abis itu checklist kalian masukkan satu buah foto oke habis itu kalian cek dulu ya guys oke kalian boleh kembali ke posisi foto yang belum ada klip grafisnya oke disini di semua foto ini kalian beri klip grafis yang perjalanan kenangan ya guys jadi kalian pilih yang nomor 2143 ya guys jadi bergantian ya guys oke kalian terapkan ke semua foto ya guys memakai klip grafis perjalanan kenangan nomor 2143 bergantian ya guys oke kalian boleh kembali ke posisi air foto seperti ini ya guys kalian boleh kasih kalian beri tanda biru seperti ini dulu ya guys kalian beri tanda seperti ini biar enak nanti ya guys oke disini kalian pergi ke media ya guys kalian pilih foto selanjutnya oke disini kalian pergi pengaturan kepenyuntingan durasi foto default proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.9 oke seperti ini habis itu cek list kalian masukkan satu buah foto oke habis itu kalian pergi pengaturan kepenyuntingan durasi foto default proyeknya kalian perlukan ya guys menjadi 0.3 oke habis itu cek list kalian masukkan satu lagi buah foto saya sarankan untuk jerak jumlahnya kalian pilih foto yang sama ya guys oke habis itu kalian pergi pengaturan lagi kepenyuntingan durasi foto default proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.6 oke habis itu cek list kalian masukkan satu buah foto yang sama oke pergi pengaturan kepenyuntingan lagi durasi foto depol proyeknya kalian naikkan yakis menjadi 0.8 oke habis ceklis kalian masukkan 1 buah foto pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto depol proyeknya kalian turunkan yakis menjadi 0.3 oke habis ceklis kalian masukkan 1 lagi buah foto pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto depol proyeknya kalian naikkan yakis menjadi 0.7 oke habis ceklis kalian masukkan 2 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto polporo ini kalian turunkan Yaget menjadi 0.4 Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto polporo ini kalian naikkan menjadi 0.7 Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto polporo ini kalian turunkan Yaget menjadi 0.6 Pergi pengaturan ke penyuntingan Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto polporo ini kalian naikkan menjadi 0.7 Pergi pengaturan ke penyuntingan pengaturan kepenyuntingan durasi foto polpornya kalian turunkan ya guys menjadi 0.4 kebetulan masukkan satu buah foto pergi pengaturan kepenyuntingan durasi foto polpornya kalian naikkan lagi agak menjadi 0.7 Oke berarti Ceklis kalian masukkan satu buah foto pergi pengaturan kepenyuntingan durasi foto-fotornya masih sama ya guys Oke sorry Jadi kalian tinggal kasih masukkan satu lagi buah foto ya guys Oke habis itu kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan durasi foto polpornya kalian turunkan ya guys menjadi 0.4 kebetulan masukkan satu buah foto pergi pengaturan kepenyuntingan durasi foto polpornya kalian ubah ya guys menjadi 0.7 kebetulan ceklis kalian masukkan dua buah foto pergi pengaturan kepenyuntingan durasi foto polpornya kalian ubah lagi menjadi 0.3 Oke habis itu kalian ceklis kalian masukkan satu buah foto pergi pengaturan kepenyuntingan durasi foto polpornya calengod dan nua ikah menjadi 0.8 nah biarpam oke可能 ceklis kalian masukkan satu lagi buah foto pergi pengaturan kepenyuntingan graduating turasiupun polpornya kalian turunkan jadi 0.7 oke abis itu kalian ceklis kalian masukkan satu buah foto pergi pengaturan kepenyuntingan durasi 2 polpornya kalian turunkan jadi 0.3 oke abis cụ ceklis kalian masukkan satu buah foto pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto-foto ini kalian naikkan yang menjadi satu detik seperti ini agak sekeh abis itu checklist kalian masukkan satu buah foto oke habis itu kalian checklist oke di sini kalian boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan ya guys Oke kalian boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan Oke di semua foto ini kalian Zoom ya guys kalian pilih ikon tengah itu kalian Zoom posisi akhirnya ya guys kalian Zoom posisi akhirnya seperti ini ya guys kalian Zoom sedikit seperti ini ya guys Oke kalian Zoom posisi akhirnya guys sampai ke foto yang terakhir oke bila kalian sudah siap meng-zoom ke semua foto kalian boleh kembali ke posisi foto yang belum ada klip grafisnya ya guys atau foto yang kita kasih tanda tadi ya guys Oke seperti ini oke di semua semua foto ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys kalian pilih yang nomor 33 Oke seperti ini ya guys Oke kalian masukkan dulu ya guys sampai ke foto yang terakhir oke sahabat kalian sudah siap memasukkan ke semua klip grafisnya kalian boleh kembali ke posisi foto yang kita kasih tanda tadi ya guys Oke di posisi seperti ini kalian pergi ke lapisan ya guys kalian pilih media disini kalian pilih gambar-gambar yang warna hitam ya guys disini kalian boleh fullkan seperti ini kalian boleh fullkan habis itu kalian pilih alpha opositas ya guys kalian turunkan sampai ke 30 ya guys atau kalian sesuaikan dengan cahaya foto yang kalian edit oke disini kalian boleh tarik sampai ke akhir foto oke habis itu kalian boleh kembali ke posisi yang kita kasih tanda seperti ini ya guys Oke disini kalian pergi lapisan lagi guys kalian pilih media habis itu kalian pilih gambar latar yang warna putih ya guys oke jadi seperti ini habis itu kalian boleh fullkan seperti ini habis itu kalian beri animasi masuk yang memudar ya guys Oke habis itu kalian beri animasi keluar juga yang memudar juga ya guys Oke habis itu checklist kalian tekan lagi kalian pergi ke menyampur ya guys kalian pilih yang hamparan ya Oke habis itu kalian cek outrage oke disini kalian beri00 yang kosong yang 200 games kosong 202.8.です ok cocini ya gets Oke di sini kalian boleh tekan habis itu kalian doubly couldee kalian duplikasi?, kalian duplikasi agak.. ok disini kalian duplicate abis itu kalian taruh diawan di awal foto seperti ini ya guys kalian taruh di awal foto seperti ini ya guys Oke disini Oke seperti ini ya guys Oke kalian boleh lakukan sampai ke high foto ya guys kalian duplikat kalian taruh di awal foto Udah sudah siap menduplikat ke semuanya kalian boleh kembali ke posisi foto yang kita kasih tanda tadi ya guys Oke di posisi seperti ini kalian pergi lapisan abis itu kalian pilih media disini kalian masukkan efek kedap kedipnya ya guys kalian masukkan efek kedap kedipnya nanti semua bahan kalian boleh dapatkan di kolom deskripsi ya guys yang saya sudah sediakan oke disini kalian boleh fullkan ya guys kalian pilih ikon tengah itu abis itu kalian pilih yang sebelahnya itu ya guys oke habis itu checklist kalian tekan lagi kalian pergi ke menyampur ya guys Oke disini kalian pilih yang memperbanyak seperti ini ya guys Oke abis itu kalian checklist oke abis itu kalian tekan efek kedap-kedipnya kalian pangkas kalian suara tekan semua foto yang di atas tuh ya guys kalian sangkat ke kanan saya head Oke disini ya abis itu kalian tekan efek kedap-kedipnya ya kalian duplikat lagi ya guys kalian beli ikon titik jika di pojok kiri atas tuh kalian pilih duplikat ya guys oke disini kalian tekan lama abis itu kalian taruh kalian loncat kedua foto seperti ini ya guys oke kalian loncat kedua foto seperti ini ya guys oke disini kalian bila tidak rata ya guys kalian kalian ratakan sama foto yang di atas tuh ya guys sampai kedap-kedipnya oke seperti ini ya guys oke kalian disini kalian duplikat kalian loncat kedua foto ya guys kalian nyalakan kedua foto ya guys sampai ke foto yang terakhir oke kalian lakukan dulu ya guys oke 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 kalian sudah siap menduplikat ke semua efek kedap-kedipnya disini kita boleh kembali ke posisi awal ya guys kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini ya guys oke oke disini kita coba apply ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!